Baik kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hari Sabtu 25 Juni menjadi puncak penyambutan gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Acara pembukaan atau opening ceremony yang digelar di Stadion Jumper Sport Garden tersebut dimeriahkan dengan beragam penampilan dari musisi tanah air, seni kolosal, dan komunikasi lokal serta disaksikan oleh belasan ribu masyarakat. Sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada tajam berita Jumper kali ini. Dan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Jumper selama sepekan, sesaat lagi kami akan menghadirkan tajam sepekan untuk Anda. Saya Prima Kinki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam. Satu TV Wow, 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 pemirsa Jumper Satu TV saat ini saya sedang berada di... bisa ditebak dong saya lagi di mana saat ini? Ya, di tanggal 25 Juni 2022 saat ini, merupakan acara puncak dalam penyambutan pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Di Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung Jember, akan diadakan selebrasi Grand Opening Ceremony, Por Prof ke-7 tahun 2022, yang mana Por Prof ini merupakan agenda 2 tahunan dan merupakan kompetisi terbesar olahraga tingkat provinsi. Dan ketika saya baru tiba di stadion ini tadi, langsung nampak antusiasme masyarakat yang hadir dan mulai mengantre menanti open gate yang akan dibuka pada tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kalau kita lihat di sekitaran stadion JSG, sudah nampak pernak-pernik Por Prof yang tersebar di berbagai sudut dari mulai stand UMKM dan lain sebagainya. Nantinya pada opening ceremony ini, akan ada panggung utama yang akan diisi oleh penampilan penyanyi atau musisi tanah air, seperti band Kotak, Noella Mikhelia Jebolan, Indonesian Idol, Wandra, dan juga Vita Alvia. Selanjutnya juga ada kemeriahan yang akan ditampilkan oleh Lynn Kravine, sekelompok anak muda kreatif, seperti yang kita tahu mereka yang membuat lagu si Jura bersamamu, yang juga dinobatkan sebagai lagu resmi Por Prof kali ini. Lebih dari itu juga akan ditampilkan beragam sajian penampilan, mulai dari tari kolosal dan juga jember fashion karnaval. Ada satu hal menarik juga terkait jingle Por Prof yang juga akan dibawakan nanti dan menjadi serangkaian acara opening ceremony karena jingle tersebut langsung dibuat oleh Khovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Acara pada malam hari ini juga akan dihadiri oleh 38 bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Kemegangan opening ceremony ini diadakan dan mulai tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dan akan disiarkan langsung melalui kanal televisi dan juga Youtube. Jadi bagi Anda yang tidak berkesempatan hadir langsung untuk menonton di Stadion Jember Spot Garden kali ini, bisa memilih untuk menonton secara virtual. Ya, Pemirsa, selama dua tahun terakhir kita terpuruk akibat pandemi COVID-19, perekonomian juga merosot, bahkan jadwal Por Prof yang seharusnya diadakan tepat waktu akhirnya ditunda. Namun hari ini di tahun 2022, seiring melendainya kasus COVID-19, kita kembali eksis untuk hadir kembali mengangkat perekonomian. Dengan hadirnya Por Prof di Kabupaten Jember sebagai tuan rumah kali ini, banyak sekali produk-produk UMKM yang kembali bangkit memamerkan dan juga menjual produk mereka. Dan kita harus bangga tentunya sesuai dengan harapan Por Prof kali ini, selain sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi. Kita buka setan dalam rangka hukum serta berpartisipasi dari Binas Petaniak Tanaman Pagan dan Ketubunan untuk memajukan UMKM Jember, khususnya petani-petani di Kutura. Misalnya, jadi jambu ini dari Kecamatan Jomba, kita sangat potensi di sana. Kemudian di Kecamatan Parti, kemudian Klekeng Jemsu yang sudah diresmikan oleh Bapak Bupati, itu dari Jomba. Dan antusias masyarakat sangat berhenti sekali. Petani juga mencapkan terima kasih karena produk keundulannya sudah dikenalkan. Dengan jualan Por Prof Skrwee ini berpengaruh sekali dengan peringkatan penjualan, sangat berpengaruh. Jadi, nanti saja kita 2,5 minggu sudah habis langsung ke sejuruh masyarakat. Jualannya kan rasanya juga tidak kalah dengan perkat-perkat luar negeri. Jadi, mari kita sama-sama membeli produk UMKM Jember. Sip. Baik, kami dari Elmarom atau Kompontren, 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 Raden Rahman, Sunan Ampel, Jambuan Anti Rokok. Ini kami mempunyai produk kembulan. Salah satunya yaitu Reng Jinang Singkong. Kan kalau kita ketahui bahwa Reng Jinang itu dari ketan biasanya. Kita menginovasinya dari Singkong sebagai pembeda dari yang lainnya. Ada 2 barang rasa, barang-barang rasa yang sedawang dan juga terasih. Alhamdulillah, sejak adanya plorpork ini, mulai dari awal, waktu itu kami juga sempat menggelar bazar juga di alun-alun Jember. Kami menaik ongetnya, sehingga kalau kita melihat dengan plorpork ini, bisa meningkatkan ekonomi pesantren kami, khususnya di Kompontren Jember juga. Selamat bertanding untuk seluruh atlet Jawa Timur. Tetap semangat dan jaga sportivitas. Dari Jumber, Pia Mediana dan Yudisa di Jumber 1 TV, melaporkan.